Untuk kali pertama Indonesia, memproduksi, mobil listrik. Pada Maret tahun 2022 lalu, disaksikan Presiden Jokowi, produksi perdana Hyundai Ioniq 5 dilakukan pada pabriknya di Cikaran. Sejumlah produsen menjadikan Indonesia sebagai basis produksi kendaraannya. Sebut saja Honda, Toyota, Mitsubishi, hingga Hyundai memproduksi mobilnya di dalam negeri untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Model yang diproduksi pun beragam, mayoritas jelas masih mengusung mesin bensin. Namun pada tanggal 16 Maret tahun 2022, untuk pertama kalinya Indonesia memproduksi mobil listrik. Produksi mobil listrik perdana di Indonesia itu dilakukan oleh Hyundai lewat model Ioniq 5. Produksi perdana Hyundai Ioniq 5 disaksikan langsung Presiden Jokowi Dodo yang sekaligus meresmikan pabrik PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Deltamas, Cikaran, Bekasi. Mobil ini menjadi mobil listrik pertama yang dibuat di Indonesia yang diproduksi untuk memenuhi pasar Indonesia maupun pasar ekspor, ungkap Jokowi saat meresmikan pabrik Hyundai Maret lalu. Ioniq 5 sendiri merupakan mobil listrik ketiga dari Hyundai di Indonesia. Sebelumnya ada Ioniq Electric dan juga Kona Electric. Namun untuk dua model sebelumnya masih didatangkan dari Korea Selatan. Ioniq 5 merupakan mobil listrik pertama yang dibangun di atas elektrik global modular platform EGMP. Platform ini dapat digunakan di sebagian besar segmen kendaraan, seperti sedan, SUV. Platform EGMP ini diciptakan Hyundai Motor Group yang direncanakan bakal digunakan pada 23 model kendaraan listrik baru pada tahun 2025, dan akan memasuk lebih dari 1 juta unit kendaraan listrik. Ioniq 5 memiliki tiga-tiga mode berkendara atau drive mode yang memungkinkan penggunanya untuk menyesuaikan karakteristik berkendaranya sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu mode normal, sport, dan eco. Mode berkendara ini juga akan mempengaruhi tampilan layar pada 12.3 inch full TFTLCD instrument cluster yang terlihat menyatu dengan head unit. Ioniq 5 menggunakan baterai litium ion berkapasitas 58 kWh varian Primae standar dan Signature standar, yang bisa menghembuskan tenaga 170 PS dan torsi 350 Nm. Sedangkan tipe Primae Long Range dan Signature Long Range menggunakan baterai berkapasitas 72,6 kWh jam yang bisa memuntahkan tenaga 217 PS dan torsi 350 Nm. Dari segi performa, tipe Primae standar dan Signature standar mampu membuat Ioniq 5 melaju dari 0 sampai 100 km per jam dalam kurun waktu 8,5 detik. Sedangkan tipe Primae Long Range dan Signature Long Range mampu membuat mobil berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam kurun waktu 7,4 detik. Ioniq 5 juga memiliki jarak tempuh yang lebih baik dari Kona dan Ioniq. Ioniq 5 tipe Primae Standard dan Signature Standard dapat dikendarai sejauh 384 km bila baterai mobil sedang terisi penuh. Tidak hanya sampai di situ, Ioniq 5 tipe Long Range juga memiliki kemampuan jarak tempuh yang lebih mengesankan lagi, di mana tipe Primae Long Range bisa dikendarai sejauh 481 km dan tipe Signature Long Range dapat menempuh jarak sejauh 451 km berdasarkan WLTP. Jejak Hyundai memproduksi mobil listrik di Indonesia diikuti oleh Wuling. Wuling ARF hadir dengan memadukan sentuhan teknologi dan futuristik yang dibekali dengan berbagai fasilitas modern yang inovatif. Mulai dari Intelligent Tech Dashboard, Multifunction Steering Wheel, Integrated Floating Widescreen, serta Futuristic Center Console. Kenyamanan juga menjadi daya tarik dari kabin Wuling ARF yang rumi dengan konfigurasi 4-seater dengan pengaturan 50 banding 50 pada bangku baris kedua untuk memberikan akses lebih. Mobil ramah lingkungan ini memiliki berbagai keunggulan, mulai dari kemudahan pengisian daya yang dapat dilakukan di rumah, keamanan baterai yang terjamin, sampai dengan rangka yang kokoh serta airbag membuat konsumen dapat merasa tenang dalam menggunakannya. Diproduksi di Indonesia, Wuling ARF dan juga Hyundai IONIQ 5 bakal mendapat karpet merah. Pemerintah berencana untuk memberikan subsidi bagi konsumen mobil listrik dengan besaran 80 juta rupiah. Subsidi untuk konsumen itu diberikan untuk pembelian mobil listrik yang sudah memiliki fabrik di Indonesia. Meski belum diketok palu, kebijakan itu jelas akan meringankan untuk konsumen yang ingin meminam mobil listrik. Begitu juga dengan produsen, penjualan mobil listrik dipercaya dapat merangkak tajam. Baru tadi pagi saya pulang dari kunjungan Hyundai, saya sampaikan kepada mereka nanti begitu oncek kita keluarkan insentif kalian akan panen luar biasa, ungkap Menteri Perindustrian Agus Bumiwang Kartasaswita baru-baru ini. Terima kasih telah menonton!